Kenapa? Saya menemukan yang namanya Undang-Undang Perencanaan Nasional Nomor 10, eh nomor 25 tahun 2010 Kalau gak salah, tolong dicek Disitu ditulis bahwa yang melakukan perencanaan Adalah kepala daerah Dia waktu kampanye Dia bisa bilang Gue mau bikin ini, ini, ini Dan kalau dia menang Dia menang, dia boleh mengajukan programnya Dengan dia punya anggaran ke DPRD Dan DPRD itu biasanya majority mendukung dia Ya dia disahkan Lalu kalau kita tanya Jadi artinya yang buat rencana kepala daerah Lalu dia kepala pemerintahan Dia menganggarkan Lalu yang mengeksekusi adalah SKPD Jadi organ-organnya di bawah Dan lalu kita tanya Siapa yang monitor? Gak ada Di Undang-Undang Perencanaan Nasional Gak ada, gak disebut Yang monitor apa Terus tanya lagi Siapa yang mengevaluasi? Dia sendiri Dia sendiri Jadi begini Kalau saya bilang begini Pak Sanjawan Pak Gubernur itu bisa bilang Ini saya sudah laksanakan sesuai hukum Saya laksanakan sesuai dengan anggaran Saya laksanakan sesuai dengan keputusan DPRD DPRD Berarti dia sudah Lolos dari semua kemungkinan disalahkan Mau apa kayak itu proyek jadinya Dia tidak salah Karena dia cuma bisa disalahkan disitu Kalau dia melanggar Aturan perencanaan Lalu dia melanggar Aturan penganggaran Misalnya dia keluarkan uang Untuk satu anggaran yang gak ada Misalnya itu dia bisa dikena dia Tiga Dia melaksanakan eksekusi Sesuai dengan aturan-aturan Yang sudah diatur untuk eksekusinya Setiap institusi pemerintah Yang melaksanakan hal ini Tidak bisa disalahkan Bapak mau dari mana juga gak bakal bisa Nah ini peran LBH ini loh Penting disini Jadi artinya Sistem perundang-undangan kita itu Penuh dengan Apa ya Penuh dengan Lobang-lobang Atau celah-celah Yang Menurut saya yang kita Yang kita ributkan kan Berkeadilannya itu kan Di setiap undang-undang itu ada loh Bahwa undang-undang disini Ada asasnya berkeadilan Termasuk undang-undang tata ruang Yang dipakai buat busur-gusur itu Ada itu di Perdanya itu Berkeadilan Untuk undang-undang tata ruangnya Ditulis itu berkeadilan Tapi sekaligus Menciptakan celah-celah Makin berkeadilan di asas Turun ke bawah Turun-turun sampai ke bawah Gelap Hilang Nah sekarang saya tanya Kita mau bagaimana Sekarang Kalau masyarakat kita sendiri Sangat gandrum Kalau pejabat sudah bilang Saya sudah menepati Seluruh Peraturan hukum yang berlaku Iya ya Apalagi Ahok Soeharto aja lolos Tommy aja dengan 600 triliun lolos Apalagi gubernur yang cuman Mungkin ya salahnya Sepernya berapa dari Bagaimana kita bisa harapkan Bahwa dia gak lolos Menurut saya Percuma Selama kita punya undang-undang itu Tidak ada yang Membuka kesempatan bagi kita Untuk mengevaluasi Dia dengan asas Berkeadilan itu No way Kenapa Mayoritas masyarakat kita Akan bilang Ah dia sudah sesuai hukum kok Iya sudah benar dong Soeharto aja gak bisa dong Kalau dia gak melanggar hukum Terus kita mau hukum dia apa Gitu kan Kita kan melanggar hukum Nah Situ Terus gimana Kita lalu ingin Kita yang melanggar hukum Supaya dia dihukum Gimana nih Ini saya Saya cuman menggali ini Ya kan Menurut saya gak Menurut saya Pak Taktik yang kita harus masukkan adalah Bahwa kita Mengusulkan produk hukum Dimana yang berkeadilan itu Dijabarkan secara lebih jelas Dan turunnya ke bawah itu Tidak lalu hilang Itu yang kita harus lakukan Misalnya Ya kan Kita bikin undang-undang kota Kita revisi undang-undang tata ruang Kita revisi undang-undang Apa Perencanaan nasional Yang mengatakan pemerintah yang cuman boleh mengevaluasi dirinya sendiri Bukan orang lain Pasandiawan gak berhak mengevaluasi ahok Ya kan Saya gak berhak Ya kan Apalagi lu Kita tua-tua aja gak boleh Yang masih muda Susah Pak Kan saya bilang Mayoritas dari kita Akan mengatakan Soeharto kan gak melanggar hukum Masa kita mau hukum dia Kalian tanya Waktu si Waktu si Tommy Tax Amnesty 600 triliun lebih Lalu kita tanya semua Gila ya Dia dapet 600 triliun Dia sembunyikan dimana itu Ya kan Ya tapi ternyata dia sembunyikan Tidak melanggar hukum Jadi gak bisa diapa-apain Terus kalau kita tanya Dari mana itu 600 triliun itu Kalau bukan duit rakyat Hah Nah Tuh Saya ambil contoh lagi itu kan Senayan Bagaimana 100 sektar hijau Dari Senayan itu Bisa Pelan-pelan Semua jadi komersil Dan private Ya kan Jadi komersil dan private Oke Nah saya sekarang Tolong Jadi Artinya Tadi udah betul Ini Ini Saya udah cerita semua Oke tunggu Mungkin Kembali sedikit Ada yang menyalahkan Spekulasi tanah Sebelum ya Sebelum ya Sebelum ya Sebelum Kenapa salah Ya salahnya begini Si spekulan tanah itu Membeli tanah itu Memang bukan untuk Maksud sosial Dia membeli tanah itu Adalah Untuk disimpan Dijual lagi Kalau harganya sudah tinggi Tapi kan bukan Tapi kan bukan dia yang naikin harga tanah itu Dia cuma nyimpan Nah Nah kalaupun kita mau menyalahkan Maka yang kita bisa salahkan Di spekulan tanah itu Bahwa dia hanya menjual Tanah-tanah yang sudah harganya Dia anggap Sudah cukup tinggi Ya Satu Misalnya dia punya 10 bidang tanah Yang dia spekulasikan Ada 2 yang sudah Harganya tinggi Dia jual 2 itu Yang menyebabkan Harga tanah tinggi oleh spekulan Itu hanya karena mestinya kan yang 8 itu bisa dipakai Tapi karena disimpan sama spekulan Itu menjadi tidak masuk ke pasar kan Lalu itu mengurangi stok Jadi artinya barang yang ditawarkan berkurang Harga naik Itu betul Kalau menyalahkan spekulan itu cuma sampai disitu aja Ya kan Jangan lebih Ya kan Spekulan gak salah apa-apa gitu Lalu developer Nah developer lebih gak salah lagi Gini Developer gak salahnya gini Kalau Anda beli tanah 100 ribu Anda jual 1 juta Misalnya ya Sebagai developer Apakah Lalu kalau harga Anda terjual Si developer itu mesti ngitung apa Satu adalah Tanah yang 100 ribu itu berapa hektare yang saya beli Misalnya developer itu punya 50 hektare Dia mesti menjual produknya Kalau misalnya dengan 1 juta Untuk dia mampu membeli 50 hektare lagi Karena 50 hektare itu modal dia Tanah itu modal dia Itu sama seperti tukang gado-gado Lalu Anda jualan gado-gado Hari ini laku 200 porsi Anda mesti menyisakan Uang untuk besok belanja lagi Supaya Anda bisa jual 200 porsi lagi besok Bener gak? Bener gak? Atau Anda Ah udahlah harganya gue murahin Gue besoknya jual 100 saja Minggu depan 50 Habis itu gue berhenti dagang Enggak bisa begitu Jadi developer pun tidak bisa menjual lebih murah Kalau nanti hasil penjualannya Tidak bisa membeli tanah 200 hektare Seperti waktu dia mulai Atau 50 seperti dia mulai Nah kalau dia pertama kali beli 100 ribu Dia jual dia Terus dia mau beli lagi Orang yang nawarin tanah mentahnya Udah minta 500 ribu Dia mesti sediakan 200 hektare Kali sekian meter persegi Kali 500 ribu Yang dia mesti sisihkan Untuk modal dia berikutnya Jadi jangan salahin developer Kalau tanahnya naik Ya kan? Developer pengennya cuma itu aja Jangan tanah gue makin lama makin kecil Sampai gue berhenti Produksi Sama tukang gado-gado Enggak mau dia Besok cuma punya 100 porsi Atau minggu depannya cuma punya 50 porsi Siapa yang mau? Ya kan? Lalu Siapa yang menyebabkan harga tanah itu naik? Nah Menurut saya Satu adalah Karena yang berebut ingin memakai tanah Jauh lebih Banyak daripada Tanah yang tersedia Kedua adalah Kedua adalah Bahwa Banyak yang mau membeli tanah itu Adalah untuk usaha Termasuk developer Itu untuk usaha Dan untuk usaha Buka toko atau apa Itu pabrik atau apa Itu perhitungannya lain sama sekali Dia hanya hitung selamat dari ongkos Dari ongkos produksi Saya butuh tanah itu Karena Tanah itu cocok Kalau saya keluarkan sekian untuk tanah Sekian untuk mesin Ya Atau toko Saya beli toko itu Nanti saya jualan segitu Saya Mau saya bayar sewa lagi Atau bagaimana Ya kan? Hitungannya disitu Dan Terus terang Ini Pentingnya gini Saya sudah bikin studi Kalau di satu daerah yang sama Tanah untuk rumah Dan tanah untuk Komersil Tanah untuk rumah itu Bukan tanah yang naiknya Paling cepat Dan bukan tanah yang harganya Paling tinggi Tapi tanah yang harganya Paling tinggi itu adalah Tanah komersil Ya Kenapa begitu? Karena begini Kalau Anda punya rumah 200 meter Rumahnya satu Ya udah Satu keluarga bisa disitu Berapa orang? Lima orang? Mungkin empat orang Lima orang? Ya udah Ya Anda tidak menghasilkan Apa-apa Tapi kalau Bapak punya Ruko Tiga lantai Di lokasi A Pada tahun X Harganya misalnya 200 juta Bisa saja 10 tahun kemudian Menjadi 2 miliar Tergantung dari Anda bisa menghasilkan Berapa Dengan buku itu Jadi harga ruko itu Bukan dari Jumlah meter persegi Dan Bukan Harga Komersil Property Itu adalah Turunan Daripada Berapa Bisnes Yang bisa Dihasilkan Dengan Property tersebut Nah Perjualan Perjualan Gado-Gado Tergantung Anda Nah orang kan mencari Jadi artinya Di satu area Harga komersil itu Naik terus Tergantung dari Omset Tergantung dari Keuntungan Dari yang Mengelolanya Yang memakai itu Nah ini yang Menarik Nah sekarang Adalah Pemerintah Apakah telah Menyediakan Cukup Tempat Berusaha Jadi menurut saya Salah satu Sebabnya Orang bilang Itu rumah Jadi komersil lagi Ya Itu menurut saya Bisa positif Bisa negatif Jadi Kalau Komersil itu Dikasih Luasan yang Lebih banyak Kemungkinan Harga komersil itu Tidak begitu Tinggi Naiknya Karena harga rumah Ini ikut Harga rumah Ikut Nunut Sama harga komersil Ya kan Coba dah You ambil 5-6 Estate Di depannya Biasanya ada ruko kan Di belakangnya Harga rumah You bandingin dah Berapa harga rukonya Berapa harga rumahnya Semakin tinggi Harga rukonya Semakin tinggi Harga rumahnya Selalu Begitu Ya kan Selalu Begitu Apartemen Juga Semakin banyak Komersil area Di sekelilingnya Semakin mahal Apartemen itu Ya kan Jadi salah satu Yang menarik juga Harga tanah Ke atas itu Adalah Bahwa Daerah itu Berkembang Daerah itu Menjadi daerah Bisnis Di kota Curih Saya pernah Ke kota Curih Saya bertanya Kota itu Kecil Kota itu Gak ada Paling gak ada Dua juta orang Satu juta Berapa Saya tanya Itu kan bank Bank Semua Di situ Di setiap Ujung kota itu Ada bank Anda bisa Bayangkan Kalau bank itu Berkembang terus Berapa Mahal itu Di situ Tanah Tau gak Temen saya Yang ngajar Di Universiti Itu bilang Yo Ini semua Orang muda Yang masih Bisa tinggal Di curih Itu warisan Tidak ada Satu manusia Muda pun Di curih Itu bisa Beli tanah Bisa beli rumah Tidak Tidak bisa Tidak akan mampu Udah begitu Mahalnya Lo kerja 200 tahun Juga gak dapet Loh apak kemen Mau kerja 300 tahun Juga gak dapet Tapi dulu Bapaknya dapet Itu loh Bapaknya memang Dulu dapet Nah saya perkirakan Jakarta Kalau dibiarkan Itu akan jadi Begitu Siapa yang tinggal Di Jakarta itu Cuma karena Orang tuanya Sudah tinggal Di Jakarta Yo Kalau Mekanisme Kenaikan harga Tanah Dibiarkan Seperti sekarang Prinsip harga Tanah Hajalah Hak atas tanah Diberikan kepada Mereka yang Bayar paling mahal Kalau prinsip itu Dipakai terus Saya pikir Mungkin dalam 20 tahun Lagi Satu generasi Lagi Sudah berlaku Bahwa You hanya bisa tinggal Di Jakarta Karena orang tua Anda sudah punya rumah Di Jakarta Kalau gak No way No way Sama mencurik Nah Larinya kemana Apartemen 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 juga Sama Kalau di Paris Itu apartemen Di tengah kota itu Gak 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 Yang family Kalau dia Tidak Termasuk Yang Penghasilan Menengah Ke atas Gak 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 Minggir Semua Nah Kan Pertanyaannya Apa kita Mau Kota yang Seperti Itu Nah Ini Yang Saya bilang Kalau kita Mau Mengangkat Asas Berkeadilan Di dalam Distribusi Tanah Maka Bukan Masalah Penggusuran Yang bisa Menolong kita Maaf Pak Ini pendapat saya Tapi Oke Berikut Yang bisa Mengembalikan Kita Ya kan Adalah Bahwa Kita Kita Mencoba Meng-counter Ketiga Hal ini Pertama Adalah Bahwa Rumah Itu Didistribusi Tanah Didistribusi Berdasarkan Kemampuan Membayar Kedua Adalah Tempat Tinggal Itu Bersaing Dengan Yang Bukan Tempat Tinggal Tempat Tinggal Bersaing Yang Berdagang Yang Yang Ingin Menjadikan Property Itu Investasi Dan Ketiga Adalah Terjadi Kesenjangan Sosial Yang Seperti Nanti Di Paris Atau Di Di Paris Atau Di Mana Curi Berikut Pada Tahun 70an Yang Mulai Pemerintah Kita Juga Membagi Bahwa Rumah Yang Menangah Keatas Itu Produksinya Real estate Kalau Nanti Ada BTM Yang Disubsidi Bunganya Lalu Ada Perumnas Yang Disubsidi Gede-gedean Perumnas Bangkrut Kan Gak Punya Duit Lagi Sejak Minyak Indonesia Udah Habis Habis Juga Perumnas BTN Banyak Yang Gak Bisa Bayar Lalu Lari Kepinggiran Kota Semua Banyak Proyek BTN Yang Banjir Non Performing Slown Makin Besar Akhirnya BTN Sudah Bangkrut 98 Tapi Ditolong Pemerintah Jadi Yang Hanya Jalan Itu Ya Real estate Yang Produksi Untuk Pasar Yang Terus Memproduksi Kesenjangan Dan Terus Memproduksi Rumah Yang Semakin Lama Semakin Tidak Terjam Kau Nah Jadi Akhirnya Perumahan Lari Kepinggiran Karena Di Tengah Kota Dia Tidak Bisa Bersaing Dengan Kegunaan Komersil So Kegunaan turning Terima kasih.